Amanat marga, hau hualing, jilid 05. Makin dipikir makin sedih, tanpa terasa air mata pun berlinang-linang. Tapi ia tidak berani mengusapnya, sebab ia tidak mau Ciok Tim melihat kesedihannya. Sekonyong-konyong Soso berhenti melangkah sambil menjerit. Cepat Leong Hui dan Jiok Hi berpaling, Ciok Tim juga lantas memburu maju sambil berseru. Ada apa? Di tengah remang malam terlihat wajah Hong Soso yang terkejut dan air mata berlinang sedang memandang permukaan tanah dengan tercengang. Permukaan tanah yang kelam, tampaknya tiada sesuatu yang mengherankan. Ketika Jiok Hi dan lain-lain ikut memandang ke tempat yang membuat Soso tercengang itu, ternyata di atas batu di situ ada bekas kaki yang mendekuk cukup dalam. Serentak mereka pun berseru kaget. Tanah berbatu di sini sangat keras. Orang biasa biarpun menggunakan senjata tajam juga sukar membuat bekas kaki sedalam ini, akan tetapi orang ini cuma menginjak begitu saja lantas meninggalkan tapa kaki sedalam ini. Bekas kaki itu tidak lurus, tapi miring ke kiri. Ujung kaki tepat mengarah sebuah jalan simpang yang memblok ke kiri. Soso memandangnya dengan tercengang. Sekian lama baru dia berkata dengan tergagap, bekas, bekas kaki ini apakah mirip dengan kaki, kaki suhu? Kemudian Jiok Hi menjawab, bekas kaki ini bukan kaki suhu. Hanya tampaknya memang mirip. Ya, bukan saja besar kecilnya sama, sampai bentuk sepatunya juga sama, tukas Soso. Saat ini orang perselatan sudah jarang yang memakai sepatu bersol tebal semacam sepatu suhu ini, kata Celok Tim. Supaya diketahui, orang Kang Ho umumnya suka memakai sepatu tipis ringan untuk memudahkan gerak-gerik mereka, jarang yang mau menggunakan sepatu bersol tebal seperti yang biasa dipakai kaum pembesar negeri. Apalagi kalau digunakan menempuh perjalanan di tanah pegunungan, jelas sepatu tebal ini tidak cocok. Perlahan Jiok Hi mengangguk, katanya, memang benar jarang ada orang Kang Ho yang mau memakai sepatu tebal begini. Tapi di dunia Kang Ho sekarang siapa pula yang memiliki tenaga dalam sehebat ini? Betul juga. Bekas kaki yang ditinggalkan beliau pasti untuk menunjukkan ke arah mana beliau pergi, tukas Leong Hoi. Ya, ku kira begitu, kata Soso berbareng dengan Jiok Tim. Tapi kalian sama melupakan sesuatu, jengek Jiok Hi mendadak. Sesuatu apa tanya Jiok Tim heran. Meski bekas kaki ini mirip kaki suhu, dipandang dari dekukan sedalam ini juga cuma suhu saja yang mampu, akan tetapi bekas kaki ini pasti bukan ditinggalkan oleh suhu, sebab Jiok Hi sengaja merandek, lalu menyambung sekata demi sekata, sebab saat ini suhu tidak lagi mempunyai tenaga dalam sekuat ini. Leong Hoi, Jiok Tim dan Soso sama melengat, tapi segera mereka pun sadar persoalannya dan berseru serentak, ya, betul. Leong Hoi lantas menambahkan, suhu sudah melemahkan tenaga sendiri tujuh bagian untuk memenuhi tuntutan gadis siap itu. Kekuatannya sekarang tidak lebih hanya sebanding dengan kita, mana beliau sanggup meninggalkan bekas kaki sedalam ini di atas batu ia pandang Jiok Hi dengan penuh rasa kagum, lalu bergumam pula, hal ini sama diketahui kita, tapi mengapa cuma engkau saja yang mengingatnya? Soalnya kalian sudah lelah, lapar dan juga tegang. Dalam keadaan demikian orang memang sering melupakan sesuatu, ujar Jiok Hi dengan tersenyum. Mendadak Soso mengangkat kepala dan berkata pula, tapi kalau bekas kaki ini bukan bekas kaki suhu, lantas bekas kaki siapa? Di dunia Kangowo zaman ini, kecuali suhu siapa pula yang memakai sepatu model begini dan berjalan di lereng pegunungan yang curam dan sepi ini? Siapa pula yang memiliki luakang setinggi ini? Seperti telah diceritakan, sejak pertemuan Hua San dahulu, hampir segenap inti kekuatan dunia persilatan telah gugur bersama. Selama ini belum terdengar di dunia persilatan ada tokoh yang berkuatan sebanding dengan Tan Hang dan Sin Leong. Sebab itulah pertanyaan Soso ini benar-benar sangat tepat. Mereka saling pandang dengan bingung sampai sekian lamanya. Akhirnya Leong Hui bergumam, jangan-jangan di dunia persilatan sekarang telah muncul tokoh kelas tinggi baru. Jangan-jangan Suhau, mendadak Ciok Timurung meneruskan ucapannya. Suhu kenapa tanya Leong Hui dengan gelisah? Ciok Timurung memandang kiri kanan. Dilihatnya Giok Hi dan Soso juga sedang memandangnya seperti ingin tahu lanjutan ucapannya itu. Akhirnya ia berdehem dan berkata pula, Ku kira bisa jadi, bisa jadi bekas kaki itu di, ditinggalkan Suhu waktu, waktu. Maksudmu mengkhawatirkan Suhu mengalami luka parah setelah bertanding dengan orang, dan bekas kaki ini ditinggalkan beliau waktu buyarnya Leong Hui sebelum ajal tukas Giok Hi tak sabar. Ya, ya, ku khawatir begitulah adanya, sahut Ciok Timurung dengan menunduk. Hah, apakah benar Suhu? Suhu telah meninggal teriak Leong Hui dengan cemas. Hendaknya maklum, orang yang menguasai luakang tinggi, pada sebelum ajalnya setiap jurus yang dikeluarkannya dengan sepenuh tenaga pasti lihai luar biasa. Begitu pula bila tenaga dalam itu dibuyarkan pada waktu menghadapi ajal, setiap gerakan kaki atau tangan tentu luar biasa kuatnya. Sejak kecil Leong Hui telah belajar silat dengan guru ternama, dengan sendirinya ia cukup paham dalil ini. Maka dia pula yang paling berduka, tanpa terasa air matel antes berlinang. Mungkin itu cuma dugaanku saja, hendaknya to aku jangan, ucap Ciok Tim dengan gelagapan. Betul, ucapanmu memang ngawur, kata Giok Hi tiba-tiba. Masa ucapannya tidak berdasar tanya Leong Hui sambil mengusap air mata. Kusangsikan bila betul ini bekas kaki Suhu, mengapa di sekitar sini tidak ada sesuatu tanda waktu dia bertempur dengan lawan ujar Giok Hi. Selain itu pesan yang ditinggalkan Suhu apakah mungkin ditulis di sini? Betul, bila betul Suhu membuyarkan lewekangnya menghadapi ajalnya, mana beliau dapat meninggalkan pesan sejelas itu seru Leong Hui. Habis bekas kaki siapakah ini kata Soso dengan gegetun. Giok Hi memandang anak darah itu dengan tersenyum. Mendadak ia berkata dengan suara lantang, siapa yang meninggalkan bekas kaki ini sekarang belum dapat diketahui, yang jelas orang yang meninggalkan bekas kaki ini pasti ada hubungannya dengan Suhu. Apa dasarnya tanya Leong Hui? Giok Hi memandang Seng suami sekejap, lalu bukannya menjawab malah menyambung, dan pasti juga mengisyarakan sesuatu rahasia. Leong Hui tambah bingung, kenapa kau bilang bekas kaki ini ada sangkut pautnya dengan Suhu? Sebab kalau bukan urusan yang menyangkut Tan Hang dan Sin Leong, mana bisa ada tokoh bulim kelas tinggi berkeliaran di pegunungan Hoa yang sunyi ini tutur Giok Hi. Kau bilang bekas kaki ini mengisyaratkan sesuatu rahasia, kalau begitu bolahlah kita tunggu saja di sini. Coba lihat sesungguhnya apa persoalannya Ujar Leong Hui. Tiba-tiba Ciok Ting menanggapi, ku kira Toa So tidak bermaksud menghendaki kita tinggal di sini, cuma aku pun tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Jika begitu, lebih baik kita, kita pulang saja, tukas so-so. Tampaknya si Moaib telah merindukan rumah, Giok Hi berseloroh. Padahal kita tentu juga ingin cepat pulang. Cuma kebetulan dapat kita temukan petunjuk yang menyangkut diri Suhu, mana boleh kita tinggalkan begini saja? Saat ini memang belum diketahui sesungguhnya apa arti bekas kaki ini serta rahasia apa yang terkandung di dalamnya. Tapi dapat ku pastikan satu hal, yakni arah yang ditunjuk ujung kakinya ini pasti arah kepergian Suhu. Jika begitu, marilah kita mengikuti arah yang ditunjuk, kata Ciok Tim. Setuju seru Leong Hui. Giok Hi tersenyum, segera Leong Hui mendahului memblok ke arah kiri. Pegunungan Hoa memang sunyi dan kelam. Jalan setapak ini terlebih curam dan sukar dilalui. Jika mereka tidak menguasai ginkang yang tinggi, tentu satu langkah saja sulit meneruskan perjalanan. Alangkah baiknya jika membawa obor, Gumam Chok Tim. Keningong Suhu tetap bekernyit, ia berjalan dengan lesu. Mendadak ia mengertak gigi, terus melompat maju dan malah mendahului di depan Leong Hui. Si Moai memang tidak mau kalah, coba lihat dia. Belum lanjut ucapan Giok Hi, tiba-tiba Soso berseru terkejut lagi. Menyusul Giok Hi bertiga juga bersuara kaget. Kiranya tidak jauh di depan Soso sana mendadak ada cahaya api. Di tengah pegunungan sepi ini, nyala api ini jelas buatan manusia. Dengan terkejut mereka coba mengawasi depan sana. Tertampak di depan sebuah tebing menegak menghadang jalan mereka. Karena nyala api itu dirasakan seperti timbul mendadak, maka dinding tebing itu seakan-akan juga muncul secara ajaib. Dinding tebing itu ternyata halus licin, sama sekali tidak ada tumbuhan apapun. Waktu mereka melongo ke atas, karena tidak tercapai oleh cahaya api, bagian atas tebing kelihatan gelap bulita sehingga sukar diraba berapa tingginya. Angin mendesir, sinar api bergoyang menambah seramnya keadaan. Setelah tertegur dan ragu sejenak, akhirnya Soso mendekati tempat obor itu diikuti oleh Leonghui bertiga. Jarak obor yang tidak jauh ini dirasakan oleh mereka makan waktu setian lamanya baru dapat dicapai. Sesudah dekat baru terlihat jelas obor itu terbuat dari empat tangkai kayu cemara yang terikat menjadi satu. Terkesiap ciok tim. Hah, obor, ternyata ada obor tadi dia menggerundil alangkah baiknya jika ada obor, sekarang obor yang disebutnya benar-benar muncul. Leonghui saling pandang sekejap dengan Giyokhi dengan melenggong. Jangan-jangan gerak-gerak kita telah, telah diawasi orang kata Leonghui. Giyokhi berpikir sejenak, katanya kemudian, urusan ini memang aneh. Memangnya siapakah yang mampu mengikuti kita secara diam-diam tanpa ketahuan? Sesungguhnya apa maksud tujuannya, kawan atau lawan? Ucapannya terhenti ketika ia memandang ke arah dinding tebing yang lici itu, sebab mendadak ditemukan sebaris tulisan yang sangat mengejutkan di dinding tebing itu. Semua orang ikut memandang ke sana dan sama terkejut. Ternyata tulisan itu berbunyi, Leong Posi, bagus sekali kedatanganmu. Di ketinggian tebing sana ada tulisan yang ingin kau bakal, apakah kau berani naik ke sana? Tulisan yang bernada menantang, gaya tulisan yang kuat. Memangnya siapa yang berani menantang terhadap Posi Sin Leong yang namanya menggetarkan dunia persilatan itu? Siapa yang memiliki luakang selihai ini sehingga sanggup meninggalkan ukiran tulisan di dinding batu yang keras ini? Leong Kwi menarik napas dingin. Ia coba melompat maju untuk mengamati ukiran tulisan yang luar biasa itu. Sedangkan pandangan Kwe Giokhi lagi tertarik oleh bagian lain daripada dinding tebing, yaitu suatu tempat bersih agak jauh di sebelah sana. Ia termanggu-manggu sejenak, lalu tiba-tiba bergumam perlahan, Ucapanmu memang betul, Kote. Suhu. Suhu memang benar tidak meninggal. Nadanya ternyata lebih banyak mengandung rasa kecewa daripada rasa gembira. Memangnya dia kecewa akan urusan apa? Karena iri terhadap kecerdikan Lam Kiong Peng atau urusan lain. Tapi apapun juga dalam keadaan dan di tempat begini tentu saja tidak ada orang yang memperhatikan maksud yang terkandung dalam ucapannya itu. Serentak Leong Hwi bertanya dengan gembira dan bersemangat, Hah, kau bilang ucapan Gote benar dan Suhu tidak meninggal dunia? Giokhi mengangguk sambil menuding bagian batu gunung yang agak bersih di sana. Katanya, ya, Suhu tidak meninggal. Setiba di sini beliau melihat tulisan ini, segera beliau menggunakan ginkang dan naik ke atas. Dia berbicara dengan mantap seakan-akan melihat sendiri apa yang terjadi. Katanya pula, jika tulisan yang terukir ini ditujukan kepada Suhu, dengan sendirinya orang yang meninggalkan tulisan ini sudah memperhitungkan Suhu pasti akan datang kemari. Dan kalau dipandang pada bagian tebing ini, orang yang naik ke atas pasti tidak menggunakan kungfu sebangsa cecak merayap dinding segala, sebab kungfu ini harus dilakukan dengan merayap ke atas dengan tunggung menempel dinding. Tapi dari bekas telapak tangan yang terlihat di sini, jelas orang naik ke atas dengan muka menghadap dinding. Kalian sama tahu, di kolong langit ini hanya kungfu Sui Hun Hu, mengapung mengikuti awan, dari Sin Leongbun kita yang merupakan ginkang maha hebat untuk merayap ke atas dengan muka menghadap dinding. Berdasarkan semua ini, orang yang mendaki ke atas siapa lagi kalau bukan Suhu. Serentak Leong Hui bersorak gembira, ya, Suhu tidak meninggal. Ciyok Tim juga bergirang. Oh, Suhu tidak, saking girangnya su-su lantas menangis malah. Sebaliknya Giyok Hi lantas menghela nafas menyesal. Jika Suhu jelas tidak meninggal, apa yang kasesalkan tanya Leong Hui? Kau tahu apa sahut Giyok Hi sambil memandang lagi tulisan tadi. Setiba di sini Suhu memang tidak mengalami sesuatu, tapi setelah beliau naik ke atas berarti akan menghadapi bahaya. Masakah tidak kau lihat bahwa semua ini pada hakikatnya cuma sebuah perangkap? Perangkap Leong Hui menegas. Ya, perangkap kata Giyok Hi. Lebih dulu orang menjangkitkan emosi dengan kata-katanya yang menantang, lalu menyusutkan lewekang Suhu, kemudian memancingnya ke sini. Ketiga hal ini satu per satu telah diatur dengan sangat rapi, ia menghela nafas pula dan menyambung, pantaslah Suhu lantas terjebak. Seketika rasa girang Leong Hui bertiga berubah menjadi khawatir lagi. Dengan prihatin Ciyok Tim berkata, jika demikian, jadi keterangan nona siap yang mengatakan Tan Hang sudah mati mungkin juga dusa belaka? Ya, sangat mungkin, ujar Giyok Hi sambil mengangguk. Dengan alasan ini dia minta Suhu menyusutkan lewekangnya, juga berdasarkan ini melemahkan pengaruh Suhu sehingga beliau terpencil sendirian, lalu dipancing lagi ke sini. Ai, setiba di sini, menuruti watak beliau yang keras, biarpun di depan sana sudah menanti gunung golok dan lautan minyak mendidih juga akan diterjangnya. Maka, maka beliau pun terjebak. Belum habis ucapannya, mendadak Suhu melompat ke kaki dinding tebing, terus merayap ke atas dengan cepat. Dipandang dari bawah, bajunya mengembung perlahan ke atas sehingga mirip gumpalan awan yang mengapung. Si Moai, biarkan aku saja yang naik ke sana seru Ciyok Tim sambil menyusul ke sana. Namun Suhu sudah cukup tinggi merayap ke atas. Giyok Hi lantas mencegah Ciyok Tim. Ia berkata, tempat belasan tombak tingginya mungkin tidak menjadi soal bagi Si Moai, jangan khawatir. Biarkan Si Moai melihat apa yang tertulis di atas. Ciyok Tim tidak membantah lagi. Ia menunggak ke atas dengan rasa khawatir. Semakin tinggi semakin gelap, gerak tubuh Suhu juga mulai lamban. Sudah kau lihat sesuatu, Si Moai seru Giyok Hi sambil menengadah. Ya, dapat kulihat dengan jelas jawab Suhu. Hati-hati, Si Moai seru Ciyok Tim. Suhu tidak menjawab. Setelah membaca lekas turun kemari seru Giyok Hi pula. Belum lenyap suaranya, dilihatnya Suhu malah merayap perlahan ke atas lagi. Ha, Si Moai, untuk apa naik ke atas lagi teriak Liyong Hui. Sampai di sini mendadak ia menjerit khawatir, wah, celaka. Tertampaklah tubuh Suhu baru merayap sedikit ke atas, lantas tidak tahan lagi dan segera merosot ke bawah. Dengan khawatir Ciyok Tim berlari maju dan siap di bawah. Liyong Hui dan Giyok Hi juga berteriak, awas, Si Moai. Sementara itu tubuh Suhu sudah jatuh ke bawah. Meski dia berusaha mengimbangi dengan ginkangnya, tapi terperosot dari tempat setinggi itu tetap sangat berbahaya. Dengan memasang kuda-kuda yang kuat, sepenuh tenaga Ciyok Tim menahan tubuh Suhu yang anjlok ke bawah itu. Ciyok Tim tergetar mundur sempoyongan, akhirnya dapat berdiri tegak lagi. Siapa tahu begitu kaki menyentuh tanah, Suhu lantas mendorongnya sehingga Ciyok Tim tertolak dua-tiga tindak lagi. Karuan ia melenggong. Di bawah cahaya obor kelihatan mukanya sebentar merah sebentar pucat, jelas sangat tidak enak perasaannya. Suhu memandangnya sekejap. Mendadak ia menghela nafas dan menunduk, lalu berucap perlahan, Maaf, terima kasih atas pertolongan muhatinya bajik dan tidak suka melukai perasaan orang lain. Apalagi tindakan Ciyok Tim itu adalah karena ingin menolongnya, dengan sendirinya ia merasa tidak enak juga. Giyok Hi memandang kedua muda-mudi itu, sedangkan Leong Hui sama sekali tidak memperhatikan persoalan pelik antara anak muda itu. Leong Hui lantas bertanya, Si Moai, apa yang tertulis di atas? Sudah kau lihat dengan jelas, bukan? Ya, sudah kulihat dengan jelas, jawab Soso lirih sambil mengangkat kepala, tampaknya sangat kesal. Apa yang tertulis di sana tanya Leong Hui tak sabar. Perlahan Soso lantas menguraikan apa yang dibacanya tadi, Leong Posi, engkau jadi naik kes ini? Jika demikian jelaslah kufemu tidak telantar. Turunlah kembali lurus ke bawah, lalu melangkah tujuh belas tindak ke kiri. Di kaki tebing ada tertumbuhan akar-akaran. Singkap tertumbuhan itu, maka akan terlihat celah-celah yang cukup diterobos tubuh satu orang. Langsung masuk ke sana, setiba di ujung dapatlah kau lihat diriku. Soso berhenti sejenak, tapi Leong Hui lantas melangkah ke sebelah kiri sana sambil berhitung, satu, dua, tiga. Cepat Soso memanggilnya, nanti dulu, toh aku, masih ada. Ada apa? Maksudmu belum habis tulisan yang kau baka itu tanya Leong Hui sambil menoleh. Soso mengangguk, ya, masih ada satu baris yang berbunyi, dan bila engkau masih ada sisa tenaga, naik lima tombak lagi ke atas. Di situ juga ada tulisan, apakah kau ingin tahu? Menurut piwatak suhu, biarpun mengadu jiwa juga pasti akan naik ke atas, ujar Giyokhi dengan gegetun. Tapi, tapi aku tidak sanggup lagi naik ke atas ucap Soso dengan menunduk, tampaknya sangat kecewa. Leong Hui tertegun, katanya kemudian, Ginkang Simoai jauh lebih hebat daripadaku, jika dia tidak mampu naik ke atas apalagi aku. Biar ku coba, seru Chok Tim. Ginkang Toa So lebih bagus daripadamu, biarkan dia saja yang naik ke atas, ujar Leong Hui. Tidak perlu dicoba lagi, selas Soso, Toa So juga takkan mampu naik ke atas. Setelah mencapai ketinggian sana, untuk merayap sejengkal lagi rasanya terlebih sulit daripada merayap setombak dari bawah sini. Kalau ingin mendaki lima tombak yang disebutkan itu, biarpun ku latih sepuluh tahun lagi juga tidak akan sanggup. Ya, dapat ku pahami keteranganmu ini, kata Giyokhi sambil mengangguk. Hendaknya diketahui, Ginkang sebagai cecak merayap dan awan mengapung segala itu pada dasarnya cuma dorongan tenaga yang dikerahkan seketika. Bila mana sudah mencapai ketinggian dari tenaga yang dikerahkan, untuk naik ke lebih tinggi lagi jelas sangat sulit. Dengan sendirinya Leong Hui dan Chiyok Tim juga dapat memahami dalil ini. Lantas bagaimana tanya Leong Hui kemudian? Jika tidak ada jalan lain, betapapun harus ku coba ujar Chiyok Tim. Bila tidak ada jalan lain, biarpun kau coba juga percuma, kata Giyokhi. Lebih baik kita periksa celah-celah di sebelah kiri yang disebutnya itu. Betul, harus kita periksa, sesungguhnya siapakah yang meninggalkan tulisan itu seru Leong Hui. Giyokhi tersenyum. Tanpa melihatnya juga ku tahu siapa dia. Oh, memangnya siapa tanya Leong Hui. Kecuali Tan Hong Yap Ji Upek, masakah ada orang lain? Selain Yap Ji Upek, masakah ada orang berani bicara seketus itu terhadap suhu? Tapi, bukankah Yap Ji Upek sudah mati Leong Hui merasa sangsi? Kan sudah ku katakan sejak tadi bahwa semua ini cuma perangkap saja, kata Giyokhi. Cuma di mana letak ujung tali jeratan ini, sejauh ini belum kita ketahui, kecuali, kecuali jika dapat kulihat sebenarnya apa yang tertulis di tempat paling atas sana. Belum lenyap suaranya, sekonyong-konyong dari ketinggian tebing yang tak terlihat jelas itu terjulur seutas tali panjang. Karuan sosok berempat berteriak kaget. Mereka memandangi tali yang terjulur di depan mereka ini dengan melongo dan tak dapat bersuara sampai sekian lamanya. Keempat orang itu saling pandang dengan sangsi dan ngeri. Ternyata di atas tebing yang tak terlihat jelas itu terdapat jejak manusia. Dengan suara tertahan akhirnya Ciyok Tim berkata, yang melemparkan tali ke bawah ini entah apakah juga orang yang menyalakan obor ini. Giyokhi mengangguk, ya, ku kira orang yang sama. Kening Ciyok Tim bekernyit rapat. Katanya pula, tapi orang ini sebenarnya kawan atau lawan, sungguh sukar untuk dirabah. Jika maksud orang ini tidak jahat, dengan sendirinya boleh kita naik ke atas dengan memanjat tali. Kalau sebaliknya, wah, keadaan kita saat ini sungguh sangat berbahaya. Giyokhi tersenyum dan menggeleng. Jika dipandang dari kelihayan orang ini, jika dia bermaksud membuat susah kita, untuk apa membuang tenaga percuma kayak begini? Jika begitu biarlah ku coba naik dulu ke atas, selasoso. Biarku temanimu naik ke atas. Jika terjadi apa-apa jadi dapat saling membantu, Tukas Ciyok Tim. Agaknya dia telah melupakan kemungkinan bahaya. Bukankah kau bilang berbahaya, kata sosok. Tiba-tiba ia menyesal karena ucapannya terlalu menyinggung perasaan, maka cepat ia menyambung. Jika ada bahaya, kan lebih baik dihadapi seorang saja. Ciyok Tim menunduk tikuk. Giyokhi lantas menyambung, si Moai sudah naik satu kali, sekali ini biar aku saja yang naik ke atas. Betul, sekali ini giliran kita, Tukas Leong Hui. Mendadak Ciyok Tim membusungkan dada dan berseru. Biarku temani Tua Soh ke atas agar kelihatan gagah berani di depan orang yang dirindukannya, biarpun sekarang di atas sana terpasang perangkap maut juga tak terpikir lagi olehnya. Boleh juga saya ikut bersamaku, ucap Giyokhi. Segera ia melompat ke atas setinggi dua-tiga tombak. Diraihnya tali itu dengan kuat, lalu ia berpaling ke bawah dan berseru. Toh aku, bila aku jatuh harus kau tangkap diriku dengan baik. Jangan khawatir, segera Leong Hui siap memasang kuda-kuda di bawah. Waktu Ciyok Tim ikut melompat ke atas, akhirnya So Soh berucap juga, hati-hati meski liri suaranya, namun cukup jelas didengar Ciyok Tim. Seketika Ciyok Tim berbesar hati dan semangat terbangkit. Serunya, jangan khawatir di tengah remang malam kelihatan bayangannya semakin cepat naik ke atas, hanya sebentar saja lantas menghilang dalam kegelapan. Leong Hui mendengak sampai sekian lama. Mendadak ia berkata, apakah tidak ada sesuatu bahaya di atas? Bukankah Toa Soh sudah bilang kalau kepandayan orang itu jauh di atas kita. Jika dia mau memikin susah kita, buat apa dia bersusah payah menjebak kita ujar so-so. Tapi sudah setian lama mereka tidak kelihatan, kata Leong Hui. Segera ia berteriak, hei, adakah kalian menemukan sesuatu? Namun suasana sunyi senyap, tiada sesuatu suara jawaban. Bekernyit kening Leong Hui, gumamnya, wah, masakah mereka tidak mendengar suaraku? Sekali lagi dia berteriak terlebih keras sehingga anak telinga so-so yang berdiri di sampingnya ikut mendengung. Namun puncak karang di atas tetap sunyi tanpa sesuatu jawaban, hanya desirangin yang mengumandangkan suara Leong Hui itu keempat penjuru. So-so juga mulai gelisah. Ia sangsi, biarpun puncak teling ini sangat tinggi dan menjulang ke tengah awan, namun sekeliling tiada barang penghalang lain, masakah suara teriakan mereka tidak terdengar? Diam-diam ia berkhawatir bagi mereka, tapi tidak berani diutarakannya. Ia coba melirik Leong Hui. Di bawah cahaya obor yang redup, air muka Leong Hui kelihatan juga berubah. Coba, kau bilang to'a so berdua takkan menemukan bahaya, tapi, tapi mengapa mereka tidak menjawab suara ku kata Leong Hui kemudian. So-so tidak tahu kera bagaimana harus menjawab. Sampai sekian lama baru ia menghela nafas perlahan dan berucap, jika ada bahaya seharusnya mereka juga bersuara memberitahukan kepada kita. Tapi sampai sekarang tetap tiada sesuatu gerak-gerik apapun di atas, sungguh sangat aneh. Ya, sungguh aneh, tukas Leong Hui sambil memegang tali panjang yang terjulur itu. Mendadak ia melenggong, tangan pun agak gemetar. So-so menjadi heran, Hi, to'ako, ada apa? Leong Hui berpaling dengan wajah penuh rasa kejut dan khawatir, Coba kau lihat berbareng tangannya bergerak, tali yang terjulur itu dapat diayunya hingga melayang jauh seperti tidak dibebani sesuatu. Cepat So-so ikut memegang tali itu dan digoyangkan dua-tiga kali. Betul juga, di atas tidak terasa diganduli sesuatu. Dengan gugup ia menyurut mundur dan mendungap ke atas. Ia berucap dengan suara gemetar, Ya, mengapa tali ini bebas lepas? Ke, kemanakah mereka? Bukankah kau bilang tidak ada bahaya seru Leong Hui dengan air muka kelam? So-so tertegun. Mendadak ia mengertak gigi dan meloncat ke atas, dengan cepat ia pun merambat ke atas. Kiranya tadi Ciok Tim terus ikut Giok Hi merambat ke atas dengan cepat dan gesit. Hatinya terasa hangat ketika mendengar pesan So-so kepadanya agar hati-hati. Ia pikir, betapapun dia tetap memperhatikan diriku, karena itulah caranya merambat pun bertambah semangat dan juga tambah cepat. Ketika mencapai belasan tombak tingginya, tiba-tiba terdengar Kwe Giok Hi berkata di atas, tulisan inilah yang dilihat si Moai tadi. Ia, daya ingatnya sungguh sangat kuat, dia dapat menghafalkan tanpa kurang satu huruf pun. Ya, daya ingatnya memang hebat, sahut Ciok Tim. Sekilas ia bakat tulisan yang dimaksud di dinding tebing, lalu merambat lagi ke atas dan diam-diam membatin pula, betapapun si Moai tetap memperhatikan diriku. Meski terkadang dia suka bersikap kasar padaku, hal itu hanya karena keangkuhan seorang gadis saja. Apapun juga sudah lima tahunan kami tinggal bersama, mustahil dia tidak menaruh sesuatu perasaan padaku. Berpikir demikian, tersembul juga senyuman pada ujung mulutnya. Selagi dia tenggelam dalam perasaan bahagia, mendadak dahinya menyentuh sesuatu. Ia terkejut dan mendonak, kiranya kaki Kwe Giok Hi. Kaki yang bersepatu kain sutra hijau bersulam bunga ungu kecil, indah dan serasi membungkus kakinya yang putih. Ujung sepatu yang agak mencuat ke atas itu dihiasi sebiji mutiara mengkilat. Sekarang kedua biji mutiara itu tepat berada di depan metu cilok tim. Semacam bau harum yang sukar dilukiskan sayup-sayup terbawa angin tercium oleh hidung cilok tim. Lebih ke atas lagi adalah ujung kaki celana yang juga bersulam bunga kecil menutupi permukaan kaki. Seketika sorot metu cilok tim terhenti di situ. Baru sekarang ia tahu sebab apa sang to aso yang kecantikannya termaskur di dunia Kangow ini tidak suka memakai sepatu bersul tipis yang biasanya digunakan orang perempuan kalangan Kangow atau sejenis sepatu yang bagian bawahnya tersembunyi senjata tajam. Hal ini serupa kebiasaan guru mereka yang tetap suka memakai sepatu sol tebal yang biasa dipakai kaum pembesar negeri itu. Hal ini disebabkan sepatu sol tinggi dapat melambangkan kebesaran dan kewibawaannya dan jelas-jelas menggariskan perbedaannya dengan orang persilatan umumnya. Hanya sepatu bersul tipis yang ringan inilah dapat menonjolkan keindahan kaki seorang perempuan. Melihat sepatu bagus dengan kaki yang indah ini, seketika cilok tim jadi terkesima. Tiba-tiba terdengar Giyokhi menegur dengan tertawa, apa yang kau lihat? Muka cilok tim menjadi merah. Lekas naik kemari dan nacalah tulisan di sini, terdengar Giyokhi berseru lagi sambil merambat ke atas. Waktu cilok tim menengadah, dilihatnya di tengah keremangan wajah yang cantik itu sedang tersenyum kepadanya. Dengan kikuk ia berdehem dan menjawab, apa, apa yang tertulis di situ? Naiklah dan baka sendiri, kata Giyokhi sambil merapatkan tubuhnya ke dinding tebing, dengan begitu ada tempat luang untuk cilok tim naik ke situ. Segera cilok tim ikut merambat ke atas. Ia tidak berani memandang langsung kepada Giyokhi, tapi lantas membaca tulisan yang terukir di dinding. Di situ tertulis, Liong Po Si, akhirnya kau datang juga ke sini. Bagus sekali, kungfumu memang tidak telantar. Kini jika kau naik lagi sedikit dan berjalan 15 langkah ke kanan juga terdapat sebuah celah-celah. Jalan tembus ini terlebih dekat, cuma lebih sulit dilalui. Namun bila engkau mendaki tujuh tombak lagi ke atas, akan kau temukan sebuah jalan yang terlebih dekat. Cuma engkau jangan memaksakan kemauanmu untuk menempuh jalan yang sukar ditempuh, ambil saja jalan yang mudah dilalui, akhirnya kan tetap dapat berjumpa denganku. Meski keadaan cukup kelam, namun dapatlah Giyokhi membaca jelas dan cepat tulisan di dinding itu. Malahan berbareng dengan itu dirasakan bau harum pun semakin menusuk hidung. Tanpa terasa terkenang olehnya kejadian masa lampau. Waktu itu dia baru masuk perguruan Sin Leong, baru berumur 10. Usia KWE Giyokhi lebih tua 2-3 tahun. Pada masa emas anak-anak mereka itu, meski berada di bawah asuhan guru yang keras, Mereka pun pernah bermain-main sebagaimana layaknya anak-anak umumnya. Karena pergaulan dekat dan teman bermain setiap hari itu, diam-diam ia mencintai kakak seperguruan yang lebih pintar dan juga lebih tua 2 tahun daripadanya itu. Cuma cinta itu boleh dikatakan cinta suci murni anak-anak, cinta antara kakak dan adik, suci bersih tanpa noda. Sampai dia sudah agak lebih besar rasa cinta itu tetap disimpannya di dalam hati. Pada waktu dia berumur 15 barulah Hong Sosong juga masuk perguruan. Itulah suatu hari yang cerah. Biarpun kejadian itu sudah 5 tahun berselang, namun Ciuok Ting masih ingat betapa cemerlang cahaya bintang pada malam itu. Malam itu Put Si Sin Leong Leong Po Si mengadakan beberapa meja pesta dan mengumumkan 2 peristiwa mengembirakan. Pertama ialah diterimanya seorang murid perempuan baru, kedua sekaligus diumumkan perjodohan murid utamanya, yaitu Leong Hui dengan murid kedua, Kwe Giok Hi. Pada malam itu juga diam Dian Ciuok Ting mengucurkan air metu di kamarnya sendiri. Sejak itu sedapatnya dia ingin melupakan cintanya yang suci murni itu, sebab si dia sudah dipersunting oleh Toa Su Heng yang dihormat dan disegaminya itu. Selanjutnya si dia telah menjadi Toa So, kakak ipar, dan bukan lagi Suci, kakak guru, kecilnya. Dia terpaksa harus melupakan perasaannya itu. Maka sedapatnya ia berusaha menjauhi si dia serta menghindari bicara dengan mereka. Karena itulah lambat laun Ciuok Ting berubah menjadi pendiam dan suka menyendiri. Pada suatu pagi hari ketika mereka bertemu di lapangan latihan, kebetulan Ciuok Ting bertemu sendirian dengan Giok Hi. Ia ingin menghindarinya, tapi Giok Hi sempat memanggilnya dan menegur. Mengapa akhir-akhir ini engka selalu menghindari diriku? Memangnya aku bukan lagi suci cilikmu. Ciuok Ting hanya menggeleng saja tanpa bicara, dan orang lain pun keburu datang. Untuk seterusnya mereka pun tidak pernah bertemu berduaan lagi, sampai kini. Kini peristiwa lampau seakan-akan terbayang kembali dalam benak Ciuok Ting, rasanya Kwe Giok Hi seperti menggelengdot di sampingnya dengan maunya yang harum itu dan membuatnya lupasi dia adalah toasonya. Ketika ia berpaling, kedua orang beradu pandang. Tanpa terasa ia menghela nafas. Siau suci, Ciuok Ting memanggil perlahan. Panggilan ini sangat perlahan, namun serupa sepotong batu raksasa dilempar ke tengah laut dan menimbulkan gelombang dalam hati Kwe Giok Hi yang tenang itu. Giok Hi mengerling sayu wajah Ciuok Ting dan entah apa yang terpikir olehnya, ia cuma perlahan merabah sekali muka Ciuok Ting. Engkau agak kurus, kata Giok Hi. Bergolak juga hati Ciuok Ting, namun di luarnya sedapatnya ia berlagak tenang. Katanya, suhu. Suhu tentu naik ke atas. Ia tidak berani memandangnya lagi, tapi lantas mendahului merambat tali naik ke atas. Jarak yang tidak sampai 10 tombak itu dengan cepat dapat dicapainya. Di atas memang sudah sampai ujungnya, tanpa pikir ia melompat ke atas. Puncak tebing ini sungguh sangat aneh, lapang, datar, serupa ditabas oleh senjata tajam. Selagi Ciuok Ting merasa heran, tiba-tiba dari belakang sudah berjangkit bisikan Giok Hi yang perlahan. Meski timbul juga hasat di hati Ciuok Ting, mana berani ia menoleh. Dia tetap memandang lurus ke depan. Angin meniup menerbangkan rambut di pelipis Giok Hi ke tepi pelinga dan bawah dagu Ciuok Tim. Terdengar keluhan Giok Hi perlahan, ku tahu, sejak ku ikut toakmu senantiasa engkau lantas menghindari diriku. Hari itu waktu kita bertemu di tempat latihan, bahkan engkau tidak berani bicara padaku. Mengapa engkau tidak berani bicara padaku? Mengapa engkau tidak serupa dulu? Pada saat itulah terdengar gemas suara Lyong Hui dari bawah, adakah melihat sesuatu di atas? Ciuok Tim terkesiap dan berpaling, seketika bibirnya menyentuh ujung mulut Giok Hi yang manis dan hangat. Keduanya tidak bersuara, juga tidak bergerak lagi, keduanya tidak ada yang menjawab suara Lyong Hui itu. Giok Hi menghembus napas panjang dan berbisik pula, apakah masih ingat waktu di bawah pohon mangga di belakang perkampungan dahulu? Ciuok Tim mengangguk. Ya, waktu itu ku, ku peluk dirimu dan minta engkau bermain pengantin baru denganku. Kau minta aku menjadi mempelai perempuan dan masuk kamar pengantin bersamamu, tapi aku tidak mau. Ya kau bilang usiamu lebih tua daripada aku, hanya dapat menjadi ciciku dan tidak dapat menjadi pengantinku. Dan lantas kau peluk diriku, kau paksa dan, dan aku. Sekonyong-konyong terdengar lagi bentakan dari bawah. Hei, kalian mendengar suaraku tidak? Hati Ciuok Tim terkesiap pula. Mendadak dirasakannya bibir yang hangat menyentuh bibirnya. Lalu terdengar Giok Hi berkata pula perlahan, waktu itu serupa sekarang ini, engkau telah mencium aku. Namun kemudian engkau menikah dengan Toa Kho dan menjadi Toa Soku Ciuok Tim tidak bergerak, sebab pergolakan darah panas anak muda membuatnya hampir tidak tahan. Meski ku nikah dengan Toa Komu, tapi, masakah engkau tidak tahu hatiku? Hati, hatimu. Dalam hal apa aku tidak membelamu. Terkadang aku pun ikut bicara bagimu bila ucapan si Moai terlalu keras padamu. Masakah engkau tidak tahu sebab apa aku berbuat demikian? Jika, jika begitu, mengapa engkau mau menikah dengan Toa Kho tanya Ciuok Tim? Giok Hi mengerling sendu, ucapnya lirih, usiaku lebih tua, aku juga sucimu. Sekalipun aku mau menikah denganmu juga takkan diluluskan oleh Suhu. Semula ku kira engkau ingin menjadi istri murid pewaris Sin Leongbun. Karena ingin berkuasa mewarisi cihasan cengkelak, maka engkau menikah dengan Toa Kho, sebab, sebab ku tahu benar watakmu sama sekali berbeda daripada pribadi Toa Kho yang keras itu. Air muka Giok Hi tampak berubah, seperti isi hatinya tepat kena diungkap orang, serupa juga orang yang merasa penasaran. Ia menghela nafas panjang dan bertanya, apa benar semula engkau berpikir demikian? Ya, tapi sekarang ku tahu pikiranku itu keliru, jawab Ciuok Tim sambil mengangguk. Giok Hi tersenyum. Mendadak ia berbisik lagi, meski kita tidak dapat menjadi suami istri, tapi, tapi selanjutnya kalau setiap saat kita masih dapat ber-bertemu, kan sama saja. Terguncang juga perasaan Ciuok Tim. Ia pandang orang dengan termangu, sampai sekian lama nafas pun seakan-akan terhenti. Mendadak terdengar lagi kemandang suara di bawah, si Moai, mungkin ada bahaya di atas, biarlah aku naik dulu. Ciuok Tim terkejut. Cepat ia melompat mundur dan berdiri di samping sepotong batu karang di tepi puncak tebing itu. Hampir pada saat yang sama bayangan Ong Soso yang ramping pun melayang ke atas, menyusul tubuh Liong Rui yang kekar juga melompat tiba. Di bawah cahaya bintang, sorot metu keempat orang saling pandang sekejap, masing-masing sama mengunjuk rasa tercengang. Dengan sendirinya pada sorot metu Ciuok Tim juga tertampil rasa kikuk dan takut. Liong Rui dan Soso sama bersuara heran, kiranya kalian baik-baik saja di atas ucap Liong Rui.